ini dijadikan ukuran ketika kita sudah enggak perlu nasihatin lagi enggak perlu ini enggak perlu itu yang penting bantu-bantu aja itu dengan pagar ini tegolarane orategopatini sudah ukurannya itu mungkin kalau sedang sakit-sakit ya sudah lagi kita kok juga manggal juga memang sulit sih dirasihati sih tapi kalau sudah mau mati nah kita harus turun tangan Oke kira-kira gitu orang jauh memberi kearifan di tingkat begini nah ini berikutnya kita ketemu sama Ibu Nani Ibu Nani terima kasih ya ya waduh ya curhat ya ya boleh Mas Pri gimana saya tuh punya saudara yang menurut saya tidak bekerja sekuat tenaga untuk menafkai keluarganya bagaimana cara memotivasi saudara saya ini Wow enggak usah dimotivasi lah karena itu kalau motivasi itu cukup untuk beliau itu sudah dikerjakan ya kalau motivasi sekedar motivasi itu cukup untuk beliau itu itu kemarin-kemarin dia sudah mengerjakan perintah motivasi itu asumsinya bahwa motivasi sekarang bukan bareng langka pasti udah banyak orang kasih motivasi dia ya itu artinya motivasi sudah tidak sempat jadi butuh stadium-stadium yang lebih kuat dan itu pun kalau memang stadium-stadium itu sudah diupayakan tetap tidak mengubah keadaan memang ada satu keputusan-keputusan besar yang harus diambil ini memang cara-cara yang paling ringkas dan paling radikal dan bukan cara yang tanpa kritik karena kita ini sering membantukan pakai atribut-atribut aku tidak suka hanya memberi ikannya aku harus memberi kailnya ah kesuen karena memang tidak ada walaupun disediakan kail berpuluh-puluh memang dia tidak ingin memancing dan bukan pemancing Oke dan memang enggak tahu ada apa ujian seperti apa yang harus dia sandang sampai pancing pun yang sudah tersedia laut ada ikan ada umpan ada tinggal memancing saja tidak dilakukan oke oke ada jenis manusia seperti itu emang ya maka kesimpulan saya sederhana ini memang diperintahkan oleh alam untuk memberi teka-teki kepada kita karena orang-orang semacam itu bukan hanya ada banyak Mas Doni Oke saya jadi ingat ya aku ada tuh satu teman yang karena kan kita kenal udah lama ya kan karena aku teman-teman aja ya aku bayangkan bagaimana keluarga deket gitu kan ya kayak gitu kayak kayaknya males-males gitu loh itu kan kita pengen menempatkan segala sesuatu itu dengan idealisasi kita muncul permasalahan pertama justru dari ini ya bahwa idealisme itu penting diperjuangkan untuk tahap-tahap tertentu itu penting saya bukan tidak memberi semangat memberi motivasi memberi nasihat kepada pihak-pihak yang saya merasa dengan mempan iya harus memperoleh setidaknya di ronde pertama porsi ini oke saya sabar ketika di porsi ini ronde pertama beliau belum mengeksekusi nasihat ini ronde pertama motivasi itu ya oke ini saya sambung ronde kedua oke dilewatin tapi ya fase itu ya nasihat yang sama tips yang sama dilanjutkan ke ronde kedua ronde kedua tidak mampuan saya masih menahan diri untuk bersabar oke karena masih ada ronde ketiga orang bercerai saja itu tiga tahapan ya masuk kita menasihati langsung satu nasihat dunia berubah oke baik pemalas amat kita ini kepada nasihat kita sendiri itu nasihat yang sama itu berlaku tiga ronde ya terus tiga ronde masih nggak mempan kalau tadinya hanya jeb beri dia uppercut uber uppercut itu sasarannya sudah bukan pipi lagi rahang loh itu oke itu kena satu uppercut itu kecenderungan seorang petinju itu kan kau besar sekali ini kena uppercut ya tenang saja ya sudah uppercut pun langsungkan tiga kali oke cep 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 ya kan lho uppercut itu tidak bisa beruntun mas oh nggak bisa ya satu karena untuk mencari celah uppercut itu itu pun momentumnya bisa sangat mahal maka dari satu uppercut ke uppercut itu butuh transisi oke itu butuh kesabaran lagi loh uh nah itu pun harus berlangsung tiga kali oke kalau uppercut tiga kali orang ini kok belum bergerak belum move on sudah doakan oke bantu itu mungkin salah kita di masa lalu entah sampai kita harus bertanggung jawab kepada itu itu mungkin bayaran-bayaran kesalahan kita juga ya 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 benar 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 apa kita ini kuat membukakan hati seseorang nggak kuat ya sudah kalau tahapan itu tahapan-tahapan tadi itu sudah kita kerjakan berarti perintah besarnya jelas itu tanggung jawab kita untuk sampai kepada keputusan akhir membantu tapi tidak dengan skema bank dunia tidak dengan skema IMF tidak dengan segenap bank ini bank itu yang penuh penuh apa namanya kalau persaratan itu mas Donny serangan itu berlaku itu bahasa Inggrisnya apa itu term and condition term and condition banyak banget term and condition ya aduh dan itu verifikasinya adalah bahwa itu pasti ada sesuatu yang dilesakkan sebagai tanggung jawab kita untuk alasan-alasan yang terlalu panjang kalau dijelaskan secara spiritual karena siaran ini bukan siaran spiritual maka bukan disini cara menjelaskannya tapi burung kapan-kapan juga itu disampaikan Mas Puri ya kalau diizinkan oleh para petinggi radio ini tapi kalau nanti acara ini jadi waneh sekali japri ya kalau ngomong private ya japri jangan berbayar spiritual aku berbayar loh bayar spiritual ada karena berbayar itulah maka dia menjadi spiritual baik Bu Nani terima kasih dan aku kok membayangkan beberapa dari anda yang mungkin ada pengalaman yang sama kayak sama Bu Nani gitu ya karena aku jadi ingat ada aku ada satu teman yang gitu juga gitu oh itu akhirnya aku batasi tapi kan tetap ada batasnya ya Mas Donny bantuan-bantuan yang sudah tidak pakai term of condition itu batasannya sederhana di Jawa ada sebuah frasa yang menarik ada sebuah pepatah ya ini dijadikan ukuran ketika kita sudah enggak perlu nasihatin lagi enggak perlu ini enggak perlu itu yang penting bantu-bantu aja itu dengan pagar ini tegolarane orategopatini sudah ukurannya itu mungkin kalau sedang sakit-sakit ya sudah lah kita kok juga mangkel juga emang sulit sih dirasihati sih tapi kalau sudah mau mati nah itu dia kita harus turun tangan oke ya kira-kira gitu orang Jawa memberi kearifan di tingkat begitu tegopatini tegolarane orategopatini kalau dia hanya sakit oke lah sebuah pembelajaran tapi kalau kita membiarkan dia sampai harus menjemput kematian kematian berbagai aspek mungkin makan sudah sangat darurat ya sudah tutup mata bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang tidak harus kita hitung secara rumit begitu oke baik di bagian akhir ini ada kutipan mungkin ini walaupun ini perbeli for men and for ladies tapi barangkali aku yakin mas pria akan bisa membawanya ke atas dan berlaku untuk general gitu ya oh bisa penyiar itu bapak bisa pengarang penyiar itu ada ungkapan gini nih untuk para pria nasihatnya adalah when you love her don't just love her pills love her thorns too jadi ini untuk para pria nih ketika anda mencintai seorang perempuan jangan hanya mencintai kelopaknya saja tapi juga cintai durinya juga kalau bunganya bunganya mawar ya in case in this case sementara nasihat untuk kaum perempuan adalah don't wait for someone to bring you flowers plant your own garden and decorate your own soul jangan nunggu seseorang membawakan anda bunga tanamlah taman bunga anda sendiri dan hiasi jiwa anda sendiri dengan bunga itu iya ya boleh ya begitu tapi nanti nanti kita terlalu mandiri gak asik ya kita nanam bunga sambil menunggu orang yang membawakan bunga dua-duanya dapet dua-duanya dapet memetiki bunga yang ditanam sendiri apa asiknya itu kayak Mr. Bean ngirim kartu natal yang ngirim ya dia sendiri dia dapat kiriman kartu natal tapi dari dia sendiri orang asik ya ya sambil nunggu orang ngirim bunga kita menem bunga juga iya oke kalau yang tadi kalau bunganya yang ditanam sendiri dijual di pasar bunga itu oh iya karena sensanya beda tuh bunga yang diberi orang lain apalagi orang kita cintai ya kita seperti siaran kita memuji siaran kita sendiri itu kan sudah kelakuan kita siaran dan gampang ya dan gak asik juga tapi kalau orang yang ngomong karena gak ada yang muji begitu ya kalau dibawa ke atas dibawa ke atas apanya tadi itu jangan kalau laki-laki kan nasihat laki-laki kalau cintai perempuan jangan nyintain kelopaknya aja tapi durinya juga gitu kalau di jeneralkan nasihatnya menjadi seperti apa oh itu sudah kita lakukan atau gak perlu dinasihati ya istri kita itu kan ya ada duri ada daging ya ada durinya ada dagingnya ya gak apa-apa ikan itu kan durinya ya ada ya kita singkirin ya kan ikan itu semuanya berduria oh ikan tetap favorit menjadi makanan menu kami ya kecuali ya kita telan seduri-durinya ya itu dia gak perlu dinasihati sudah kita lakukan bro oke baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati